Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kleiners Indonesia Kita berjumpa lagi nih Kleiners ya Ya semoga semua para Kleiners se-Indonesia Selalu sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Kleiners ini sih kita Biasa BBS Bincang-bincang santai Tapi Bincang-bincang santai ini Saya Ingin memenuhi Ada salah satu komen Di konten saya Ya Yaitu Ada minta Mas Fiki Coba dong Ngobrol-ngobrol sama Keluarga dari ibunya Mas Fiki Oke Kleiners Nah ini sekarang saya Sedang bersilaturahmi Ke salah satu dari Adiknya Almarhumah ibu saya Siapakah dia Dia adalah Iwan Sofarius Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah Kalau saya manggilnya Om Om Iwan Pornakan Nah ini Pornakannya nih Om Iwan ini Banyak Kleiners Yang sebenarnya sih pengen tahu Keluarga-keluarga dari mama Gitu ya Nah kenapa Vicky itu dari kemarin-kemarin Belum sempat Karena kan Vicky lihat kan Kayak paman-paman yang lain Tante Itu kan tinggalnya jauh Seperti Tante Lucy Tinggalnya di Ada tante saya tinggalnya di Jawa Di Perwokerto Di Jawa Tengah Terus juga Om Raymond di Bekasi Ya kan Nah terus Om Iwan juga Kemarin-kemarin sangat sibuk Ya kan Konser sana kemari Sibuk lah Dengan kesibukan musiknya Band Band barunya Yang sekarang nih Kleiners ya Nah Om Iwan ini Nanti saya akan cerita ya Salah satu Saya terinspirasi sama Musik rock itu Salah satu ini Dari paman saya ini Ya Nah jadi Saya mau cerita nih sedikit Dulu beliau tuh Yang namanya Apa namanya Punya Apa Berkecimpung di musik rock itu Wah udah dibilang Kawakan juga sih ya Tapi nantilah ceritanya Biar penasaran aja dulu Om ya Iya kan Sekarang yang kita mau tanya nih Om Iwan Untuk para Kleiners Om Iwan nih Eh apa Mamah tuh Berpebersudara Sembilan Sembilan Bersaudara Sembilan 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 Diurut dulu deh Kita urut ya Yang pertama Veronika Namanya Fiki Yang kedua Cornelis Yang Almarhum Amarhum Richard Almarhum Arnold Lagi Sakit Sakit Terus Lucy Oke Kondolusi Itu yang di Jawa Kenam Saya Om Iwan yang nomor 6 ya Nomor 6 Terus Tujuh 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 Ramon Om Ramon Lapan Jimmy Sembilan James Nah Ini ada yang saya ingat Planner Jadi Apa namanya Mamah tuh punya Sudara kembar Jim Jim Om Jimmy Sama Om James Ya Nah Jauh juga Tinggal ya Paman saya Ada yang tinggal di Di daerah Jampang Sona Sukabumi Ya Itu yang namanya Jimmy Nah terus Ada lagi James Lebih jauh lagi Di Kalimantan Ya Jadi punya istrinya Di Kalimantan Jadi semua total Mama Berapa bersudara Om Sembilan 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 bersudara Berarti yang masih Ada sekarang Berapa orang Om Om Iwan Tante Usi Om Raymond Om Jimmy James Om James Om Oli 6 ya 6 orang yang masih Hidup Ya Alhamdulillah Ini Apa ya Saya ingin cerita Mungkin banyak Para klangers nih Om yang belum tau Dulu itu kan Mama keluarga Katolik Ya Ya kan Katolik Mama keluarga Katolik Nah waktu Ibu saya Merit Sembapak saya Itu dulu kan Opah Kalau saya Orang Menado Manggilnya Opah Ya kan Bapaknya Om Iwan nih Opah saya Opah gak setuju Tuh dulu Ya kan Karena beda agama Dan juga Dulu Ibaratnya Kalau zaman dulu Kan Pemusik Dianggap Sebelah mata Gak ada Apa sih Seorang pemusik Sehingga Opah saya Dulu gak setuju Pada akhirnya Ibu saya Kawin lari Kalau bahasa awam Kawin lari Sehingga Ibu saya Maksud Islam Nah ketika Kita singkat cerita Ketika Opah saya Sudah menerima Bapak saya Opah Opah meninggal Dimakamkan Di daerah tanah kusir Opah Itu masih Agama Masih katolik Opah Masih katolik Nah akhirnya Nenek saya Omah saya Satu rumah Sama adik-adik Semuanya Di kebun baru Ini Yang ada di konten Saya kemarin Rumah yang itu Kumpul Semua disitu Nah Dulu disitu Yang masih Yang beragama Islam Baru ibu saya aja Ya Nah yang lain-lain ini Seperti Om Miwan Tentu Lusi Almarhum Om Neles Pokoknya yang lain-lain itu Masih katolik Ya om ya Nah Disini Ada yang saya salut Ada yang saya salut Karena Ini paman-paman saya Berpindah Dari katolik Ke islam itu Setahu saya Itu tidak Tidak dengan adanya Pengaruh dari Bapak saya Misalnya nih contoh Udah lah Kalian masuk ke islam Gini setahu saya Enggak Enggak ada Enggak ada Nah sekarang kita tanya nih Ketaman saya langsung Om Miwan Proses waktu Dulu masuk Islam itu Gimana om Atas kemauan Gini Atas kemauan Sendiri Itu gimana Awalnya Memang Udah punya niat Karena Ya bukan Membeda-bedakan Kitab dan Al-Quran Tapi memang Ternyata beda Kan belajar kan Jadi Oh jadi Sorry om Jadi sebelumnya Mempelajari 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 Islam itu Karena Dari papahnya Fikini Bapak Kiyai Haji Romairama Itu Ah ini Dari lagu Saya hafal Sebagian lagu-lagunya Romairama Itu hafal Karena sering dengar Jadi Ada tuh Beberapa Banyak Bahkan Sairnya Itu semua Udah religi Udah Udah Dapat dari situ Nah kita nyanyi Begini Kita Pelajarin Kitab Dengan Al-Quran Oh begini Ini mohon maaf Mohon maaf Bukan Membeda-bedakan Tapi Memang ternyata Setelah Dipelajari Ini kok beda ya Gitu Secara logika Logika Secara logika Gitu ya Oke Ini ada cerita Yang sangat Luar biasa Saya belum 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 pindah agama Masih katolik Bahkan Masih ke gereja Satu ketika Ini di kuping Ini Selama tiga hari Ini suara ajan Terus nih Oh gitu Ngomong nih Ke Oma Kemami Mang Ini kok di kuping Suara ajan dulu ya Ini berdua aja nih Ngomongnya Udah Kalau besok Gak hilang Bawa Kemana ya Kita kemana ya Biarin lah Jangan dibawa Kemana-mana dulu Nanti kalau tidur Ada Suara ajan itu Bahkan Makin keras Udah gak Pake ngomong Itu Kejadiannya Di rumah Di Halim Di Kalimalang tuh Udah Ong Iwan tulis tuh Salin Al-Fateha Al-Fateha Saya salin tuh Al-Fateha Saya mulai Belajar Buka Buku Cara Menjalankan Salat Sama aja Itu udah Menjalankan Salat ini Ikutin aja gitu Oh ini begini Ini begini Yang dibaca Ini Ini gitu Latihan Itu sebenernya Latihan Ya niat sih Niat tapi Ini latihan dulu deh Gitu kan Supaya enggak Supaya enak Nantinya gitu Akhirnya Yang sendirinya tuh Yang azan itu Tiga hari Kemudian hilang Sampai ngomong kok Ke temen-temen Di jetlayer itu Ini kuping kok Kenapa ya Gue jalan kesana Ajannya ada Terus emang udah Waktu ajan Belum Sebentar Contoh sebentar Tadi ada Selintingan Ngomong sama Temen-temen jetlayer Itu nanti Ada perjalanannya Ke lantar Siapakah beliau ini Ya gak Tapi nanti Lanjut Beto Karena waktu itu Sering kumpul Hamadetlayer Ngomong sama Almarhum Yang son Vokalis tuh Oke Son Ini kenapa nih son Yang son Yang son Yang son Itu ngomong Diancol tuh Diancol tuh Nyamperin dia tuh Untuk tinggal nih Ajan mulu Ada Saksi lagi Si Jimmy Jabas Pencipta lagu Oh iya Wah Wah Jangan-jangan Ini Sudah dapat Rahmat kali Syukur Itu Ternyian-nyian Terus Setiap saat Nanti Ilang Nanti ada lagi Jadi Kayak Om Iwan denger Suara Ajan Tapi jauh Tapi disini Dukuping Tidur Itu Ada Bahkan Sampai Mimpi Mimpi Semua orang Sholat Om Iwan Di tengah Tapi Merangkak Ngeliatin Orang lagi Sholat Gedi-gedi Orangnya Gedi-gedi Mau lihat mukanya Enggak pernah Kelihatan Semua begini Pakai Baju gamis Itu Pakai sorban Itu Iya Sorban Jadi Masjidnya kuning Semua Warahnya kuning Enggak ada yang putih Kuning semua Sinarnya Kebangun Mulai besok Apa sih Sebelum sholat Itu Ngapain Katanya Ambil air Sholat Air wudhu Pake buku Pake buku Pandu Buat mandu Al-Fatihah Kita tulis Di situ Kita baca Oh gaya Pertama Takdir Komat Semua Dipelajarin Dulu Itu Tadi Kembali Latihan Udah Lancar Itu Waktu Itu Mama Udah Tau Belum Almarhum Mama Belum 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 Oh Gitu Termasuk Omah Belum Tau Alhamdulillah 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 Masuk Islam Itu Kata Siapa Apa Si Oma Juga Gitu Lalu Mama Lain Ngomong Ah Dia Sadar Gitu Kan Sadar Juga Nah Terus Yang Yang Proses Yang Sahadatin Om Siapa Kawan Ada Namanya Deni M Sari Oh Deni M Sari Itu Dia Lama Ngikut Di Di Rumah Halim Lama Dia Bikin Lagu Aja Dia Manggilnya Beb Bikin 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 Baca Kalimat Seharit Duk Sini Jabat Tangan Gitu Kan Ya Umyan Si Gak Tau Mau Itu Dia Sah Tau Enggak Yang Menting Udah Ngucap Gitu Kan Ya Sudah Sada Sininya Walaupun Nggak Ada Nih Misalnya Nggak Ada Dia Nih Ngucap 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 Islam Oh Jadi Itulah Proses Jadi Setelah Saya Tangkap Tadi Pertama Dateng Yang Yang Di Telinga Terus Dateng Mimpi Berada Di Masjid Di Tengah Tengah Orang Sedang Mungkin Melaksanakan Sholat Jadi Prosesnya Itu Memang Papa Juga Pernah Bilang Ke Vicky Jadi Adek Adek Mama Itu Nggak Ada Yang Namanya Papa Pengaruhi Untuk Masuk Islam Mengajak Jadi Mengalir Sendiri Aja Dan Juga Memang Pada Saat Itu Walaupun Beda Agama Ketika Misalnya Adek 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 Mamah Itu Mau Married Itu Papa Juga Yang Ngurus Ya kan Yang Ngurus Cuman Ketika Ada Om Woli Yang Nikah Di Gereja Misalnya Gereja Tapi Papa Gak Gereja Tapi Pada Saat Pestanya Haru Papa Hadir Disitu Artinya Disini Sebenarnya Dulu Keluarga Kita Bina Hikrat Meralih Bahkan Sampai Sekarang Keluarga Dari Mama Kan Mas 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 Masih Ada Nah Itu Jadi Ini Buat Brother Jadi Biar Pada Tahu Agama Itu Berbeda Silahkan Pada Keyakinan Masing Masing Aja Betul Ngomong Gua Nah Om Itu Kan Tadi Kan Udah Kalau Saya Om Iwan Berarti Tadi Yang Keberapa Om Kenam Yang Kenam Nah Terus Tadi Proses Dari Katolik Ke Islam Tadi Sudah Dijelaskan Ya Nah Ini Sekarang Ada Pertanyaan Yang Berikut Ini Kelaners Mungkin Kelaners Ada Sudah Dan Pernah Melihat Ya Karena Sebenarnya Om Saya Ini Udah Asing Lagi Wajahnya Iwan Saferius Ini Yang Seperti Saya Bilang Tadi Mengenai Jet Layer Ya Kan Teman Teman Jet Layer Tadi Kan Sebut Nah Jet Layer Itu Nama Band Nya Omi Wan Ya Dulu Setelah Jet Layar Itu Omi Wan Ini Pernah Bergabung Bukan Bergabung Emang 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 Udah Ngeband Lagi Di Di Salah Di Salah Satu Band Tengar Band Metal Jadi Omi Wan Ini Memang Anak Metal Nih Rocker Nah Ini Salah Satu Kenapa Saya Hobi Rock Nah Ini Nanti Setelah Ini Sekarang Kita Mau Tahu Dulu Perjalanannya Omi Wan Ngeband Dimana Aja Setelah Jetlayer Udah Selain Terus Setelah Jetlayer Apalagi Edane Wah Edane Itu Waktu Itu Zaman Yang Awal Awal Ekylamo 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 Fajar Yuan Sama Om Yuan Nah Om Jetlayer Kalau Nggak Salah Dulu Itu Pernah Ada Album Ada Tiga Album Itu Vokal Sampai Jansone Yang Yang pertama Yang Viki Tahun Begitu Masuk Rekaman Yang Pertama Yang Sudah Nggak Ikut Karena Dia Sebelum Rekaman Sebelum Rekaman Udah Terlibat Konser Dengan Billboard Solo Solo Nah Berarti Album Pertama Vokalnya Siapa Di Jogaya Yoyo Ragil Oke Mas Yoyo Yang Kedua Yoyo Ragil Mas Mas Yoyo Yang Ketiga Adi Mas Adi Gitar Gitar Mas Yoyo Mas Yoyo Gak Ikut Oh Belum Itu Waktu Album Mas Lepal Gak Ikut Dramernya Dramernya Gino Terus Mas Gino Terus Dramernya Terus Ambil Ambil Kondisinya Gino Udah Mulai Membaik Oh Tadi Sempet Kurang Sehat Nah Om Ini Kita Lanjut Lagi Oh Alhamdulillah Personal Ancol Drive-in Oh Di Ancol Merah Putih Merah Putih Bukan Palang Merah Palang Merah Terus Selain Anggun Cisasmi Siapa Lagi Kita Purnama Sari Purnama Sari Terus Mbak JP CVS Arce Lady Rockers Lady Rockers Lady Rockers Dasyat Suara Nah Itu Om Mion Di Jet Di Jet Layer Itu Basis Bas Bas Terus Bas Bas Terus Sampai Sekarang Basis Basis Seniornya Indonesia Salah Satunya Nah Oke Sekarang Itu Jet Layer Udah Band Band Pertama Selain Jet Layar Terus Kemana Lagi Habis Itu Oke Dan Waktu Itu Masih E Dan E Dari Situ Awalnya Sahrani E Kilamo Oke Sampai Menjadi E Dan Oh Beda Beda E Dan E Dan E E Dan E Itu Awal Awal Setelah Itu Masuk Album Kedua Ganti Fokal Menjadi Edane Edane Sambung Dede Edane Dulu D Edane Berapa album Satu Cuma satu Album Edane Dulu Pertama Album Pertama Oh Ya Yang sama E Kilamo Ikuti Lagu Ikuti Setelah Itu Sudah Ganti Nama Edane 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 Album Jabrik Itu Sudah Edane Sampai 6 Album 6 Album Itu Di Edane Terakhir Rockin 82 Sebelum Yang Itu Yang Kau Manis Kau Iblis Itu Sebelum Rockin 82 Oke Abis Itu Adalah Album Robby Matulandi Udah Vokal Vokalnya Robby Yang Terakhir Setelah Trison Berarti Iya Setelah Trison Bukan Robby Dulu Baru Trison Trison Dulu Baru Robby Ini Gini 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 Tau Nih Kita Nih Nah Nih Kelantar Jadi Saya Mau Cerita Sedikit Jadi Dulu Itu Warga Mama Sebenarnya Banyak Warga Seniman Almarhum Omicat Guru Gitar Yamaha Semua Bisa Bermusik Almarhum Om Neles Itu Yang Nomor Dua Di bawahnya Mama Juga Pinter Main Gitar Terus Ada Lagi Yang Kembar Yang Si Jimmy Itu Jago Main Dram Dram Si Jam Nyanyi Kalau Om Jam Nyanyi Yang Paling Bontok Kembar Tapi Yang Bontok Om Raymond Juga Bisa Main Gitar Bisa Om Raymond Jadi Semuanya Bisa Bermusik 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 Semuanya Termasuk Almarhum Mama Apalagi Memang Dari Awalnya Dulu Bermusik 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 Sebelum Sonetagel Tersempat Buming Juga Bermusik Bermusik Nah Om Ini Terakhir Apa Namanya Mungkin Ya Sebagai Musisi Om Kan Ya Jauh Di Atas Vicky Sebagai Musisi Senior Yang Sudah Melalang Buana Makan Asem Garon Segala Macem Di Dunia Permusikan Kira-kira Ada Pesan Apa Buat Para Seniman Khususnya Musisi Kondisi Dulu Dengan Sekarang Jelas Sudah Berbeda Orang Bermusik Juga Udah Beda Dan Secara Otomatis Juga Berfikir Beda Kalau Dulu Kan Kita Lihat Dimana Musik Terpisah Pisah Dan Bahkan Kesannya Bermusuhan Terkotak Kotak Kubu-kubuan Tapi Kan Kalau Kita Tarik Lagi Kembali Lihat Dari Budaya Dulu Ada Musik Minang Ada Musik Dari Batak Ada Musik Gamelan Dari Jawa Musik Tradisional Banyak Kan Dari Situ Mereka Tidak Bermusuhan Oke Kalau Sampai Di Jaman Itu Ada Bermusuhan Berarti Ini Ada Oknum Saat Itu Ada Oknum Yang Tidak Suka Dengan Adanya Rock Ada Dangdut Dangdut Itu Apa Nah Akhirnya Disini Terbuka Semua Permasalahan Disini Kita Tetap Bersatu Dan Tidak Jangan Sampai Mengotak Ngotakan Musik Itu Enggak Asik Banget Ya Orang Bermain Musik Apa Itu Kan Hak Dia Juga Itu Kan Karya Juga Begitu Juga Rock Juga Jazz Blues Malahnya Om Iwan Itu Selalu Dulu Berkensi Gitu Ngotak Ngotakin Musik Orang Semua Berkarya Masalah Berhasil Atau Tidak Tergantung Orangnya Membawanya Gimana Nah Ini Permasalahan Satu Mohon Maaf Buat Kawan Kawan Yang Udah Udah Nggak Ada Cuma Gara Gara Pakai Narkoba Ini Jangan Kita Mengindah Bener Kita Mengindah Sedisa Mungkin Kita Mengindah Biar Menciptakan Sesuatu Dengan Sadar Ini Udah Bukan Jaman Bukan Jam Jamannya Ini Lagi Zaman Apa Si Jahiliah Kalau Dulu Kan Waktu Masih Kecil Nih W Ngeliat Maupun Musisi Dangdut Mau Mau Apa Aje Itu Selalu W Teler Lune Baru Asik Nih Baru Manggung Nih Nih Gak Salah Salah Sudah INS Bener H Ya Intinya Garis Besarnya Om Yang Om Miwan Sampaikan Tadi Kepara Khusus Para Musisi yang yang mengembarkan musik khususnya juga termasuk itu ya yang penggembar musik artinya kita jangan berkubu-kubu justru kita harus saling menghargai lah menghargai kawan memang nggak suka jazz ya oke diem aja nggak perlu ngajak-ngajak apalagi menghina ya kan begitu juga yang nggak suka rock yang nggak suka dangdut ya udah masing-masing aja gitu loh kita saling menghargai ya toh juga sama musisi kan betul iya bagaimanapun apapun musiknya itu kan tetap bisa dibuat koraborasi malam makin cantik kan kita udah berbual nah nah planers ya ini nih semoga mau bocorin nih selama ini kan kelana sebelum tahu waktu album sonet rock dibuat ya 10 lagu ya lagu-lagu ciptaan karya dari papa semua Tommy Iya nah ini beliau aransmennya metal habis coy ya enggak tapi tetep lagunya lagu papa lagu-lagu papa sempat ada yang kritik begini kenapa enggak dirubah daya nyanyinya gitu kan oke kalau dirubah dari not lagu buat Om Iwan saat itu ini melanggar kode etik ya cipta lagu ya iya dong karena kan lagu dasarnya itu dasar notasinya anotasinya nah 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 itu kan bisa kita ubah nah 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 berubah dong Oke itu akhirnya bukan berkoraborasi Iya buat-buat sendiri-sendiri gitu oke jadi dulu saya nih planner sering ngikut Om saya jamannya jatlayer manggung-manggung acara-acara festival ya Om ya tuh Vicky Om kalau ngikut Om nih tuh lu kan buat lagu-lagunya judas price ya enggak woi cadas banget tuh kan terdekin below ya penkiller rencil terus apalagi tuh film burning 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 ya burning ya Oh terus ada lagi dulu band Jepang harus rudeness-rudeness let me go let it go let it go let it go sorry nomin lidah-lidah betawi kita ya Inggrisnya emang agak agak-agak kekeraton-keratonan Inggrisnya saya nih ya nah saya tuh sering tuh wakini kalau om saya main itu wakan rambutnya gondor nih gini saya tuh bikinnya di belakang bangun ya ikut gini-gini nih ya jadi saya memang menyukai musik rock itu dari dari dulu ya jadi Hai dan ternyata memang papa itu eh dulunya belum di bukan di dandu Tom ya Iya emang punya band juga dulu anak band Bapak saya kita jadi enrol ini sebelum adanya soneta eh pernah juga main rock baby jadi mungkin darah rocknya ngalir ke saya ditambah lagi dikuatkan dari keluarga dari ibu saya dari ibu saya sendiri juga ya garis besarnya eh pop lah ya om ya di luar dangdut itu ya rock juga rock juga ada gitu ya pop-rock lah gitu ya atau rock pop apa sempet bawain lagu black sabat siapa tuh Mama almarhum Mama wih di barang-barang paranoin paranoin wah itu dia tuh kalau itu manusia ya Om Iwan ya ini terima kasih banyak sama-sama sama-sama sebelumnya mohon maaf nih Om kalau video merepotin nih Sino aman ya nggak tadi pas datang ngapainya nih Om saya lagi mau bikin konsep lagi latihan bikin lagu atau bikin lagu sih mau ada konser lama ya 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 Mion terima kasih banyak ya sama-sama pamit lu Om ya 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 planers itulah tadi bincang-bincang santai BBS bersama Taman saya Iwan Saferius adek kandung dari almarhumah ibu saya yang nomor ke enam baik learners Terima kasih banyak sudah setia dengan channel Fikirma berkana berkelana berselana deh ya Fikirma berkana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh